Irjen Pol Dr. Andes Syahardian Tono MSI resmi menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri, menggantikan Irjen Pol Verdi Sambu. Kapolri Jendralis Tio Sigit Prabowo memimpin langsung pelantikan terhadap Syahardian Tono di Mabes Polri pada Senin 8 Agustus 2022. Penunjukan Syahardian Tono sebagai Kadif Propam ini tertuang di dalam surat telegram Kapolri nomor 1628-8 Romawi-Gariket-2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Sebelum diangkat sebagai Kadif Propam, Syahard menduduki Jabatan Wakil Kepala Badan Resurse Kriminal atau Wakabar Eskrim. Irjen Pol Syahardian Tono merupakan lulusan Akpol tahun 1991. Ia dipercaya mengemban sejumlah jabatan di Kops Bayangkara. Di antaranya pada tahun 2010, Syahard dipercaya menjabat sebagai Kapolres Pasuruan. Setahun berselang, ia didapuk menjadi Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Karir Syahard semakin moncer. Ia ditarik ke Mabes Polri dan menduduki Jabatan Kasup Dit 6 Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Balai Skrim Polri pada 2012. Dua tahun berselang, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Resurse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Tak hanya di bidang resurse, Syahard juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri pada 2018-2019. Satu tahun berselang, ia menjabat sebagai Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data Divisi Humas Polri dan resmi berpangkat Jenderal Bintang 1. Selanjutnya, ia dimutasi menjadi Direktur Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri pada tahun 2020. Ia tercatat pernah mengungkap kasus penyeludupan 73.200 Benil Lobster. Pria kelahiran Belora, Jawa Tengah 2 Februari 1970 itu mendapat promosi menjadi Jenderal Bintang 2 pada tahun 2021. Ia dipercaya menjadi Wakabara Skrim Polri, hingga akhirnya saat ini ia dipercaya oleh Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo untuk menjabat jabatan baru sebagai Kadi Pro Pampolri.